Halo, jumpa lagi kali ini saya akan membahas tentang Octopus Tripod Pond Stand ya ini Octopus ya, jadi tripod ini sangat murah tripod murah meriah, harganya hanya Rp20.000 di sebuah sualayan terdekat ya dekat tempat saya, ya jadi kotaknya seperti ini nah kita akan lihat isinya seperti apa, oke ya ternyata dalamnya seperti ini ya, isinya seperti ini kita dirikan, kita diri diri, kondisinya seperti ini dan dia bisa ditarik ya, ya kemudian bisa ditarik ya, nah dia di posisi panjang seperti ini ya, disini ada phone holdernya, dan bahkan bisa dekat begini ya, ini juga bisa diputar-putar arahnya ya, di atas ini ada knopnya ya, ditarik seperti pegas ya, seperti pegas, seperti pair begitu, nah nanti handphone akan diletakkan disini nah disini ada semacam, semacam seperti rubber ya, disini juga ada penguncinya ya, biar makin pencang biar dia posisinya, ya begitu ya, oke sekarang saya akan mencoba meletakkan handphone disini, oke oke, oke, nah ini posisi jika diletakkan handphone ya, begitu nah, handphone-nya bahkan bisa di, nah, tapi kurang kuat ya, untuk menampang ya, dia kurang menampang ya, kakinya nggak kuat-kuat amat ya, ya jadi, aktif ini kurang kuat juga untuk menahan, karena handphone saya menahan berat tapi kalau pada posisi begini dia bisa ya, itu aman, tapi kalau pada posisi miring dia bisa, kemungkinan jatuh, jadi posisi seperti ini dia tidak bisa di, dia hanya bisa diputar, kemudian digimikan ya, dia kurang, untuk ininya kurang aerodinamis ya, kurang aerodinamis ya, jadi menurut saya dengan harga Rp20.000 bisa dibilang harganya sih cukup murah, tapi kalau untuk dari segi kualitas kurang ya, ininya kaki-kakinya ini sangat lemah mungkin kalau handphone bisa, tapi kalau saya rasa kalau kamera digital, ini sangat tipis sekali kemudian bantalan ininya juga terbuat dari plastik dan sangat, saya rasa kurang kuat ya, gitu ini kayaknya mudah bengkok, ya jadi menurut saya dengan uang Rp20.000, ya pas lah sesuai dengan harganya gitu karena saya lihat juga di beberapa online shopping, bahkan harganya ada yang Rp7.500, begitu ya tapi ketika saya lihat bentuk dan, kalau tampilannya kan seperti ini, tapi, jika kita membeli, kita buka, tampilannya seperti ini jadi beda dengan gambar dengan, dengan aslinya ya, aslinya seperti ini jadi gambar seperti ini ya, ada kayak semacam, ada ini ya, ulir-ulir terbuat dari, mungkin, rusak dan respon ya tapi di sini tidak ada gitu ya, tidak ada ulir-ulir atau busa ya, gitu tapi ini bisa dibutar, kalau untuk dibutar, bisa, tapi kalau untuk dibutar, bisa tapi kalau untuk dibutar, bisa, bisa, bisa ya, ternyata, bisa posisinya terbalik, ya, dia membuat, untuk menangan beban handphone itu kan handphone ini, ini saya menggunakan handphone A3s di sini tapi kalau untuk ininya sangat kuat, dia merekat ke handphone, karena dia pegas ya gitu, tapi posisi handphonenya harus seperti ini ya posisinya tidak bisa seperti ini, tapi dia harus berdiri tegak seperti ini oke, demikianlah reviewnya ya, semoga bermanfaat semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk anda terima kasih